Satu minggu menjelang waktu pencoblosan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sumedang mulai mendistribusikan logistik dan perlengkapan pencoblosan ke Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK di tiap kecamatan sekabupaten Sumedang, Jawa Barat. Pendistribusian mendapat pengawalan ketat pihak kepolisian. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Sumedang Ogi Ahmad Fauzi mengatakan pendistribusian logistik pemilu 2019 mulai didistribusikan ke PPK Kecamatan di Kabupaten Sumedang. Pendistribusian mendapatkan pengawalan ketat dari anggota kepolisian Porles Sumedang dengan bersenjatakan lengkap. Logistik pemilu tersebut didistribusikan secara estafet ke daerah di Kabupaten Sumedang. Logistik pemilu tersebut didistribusikan dengan menggunakan tujuh truk. Pendistribusian logistik pemilu tersebut ditargetkan rampung selama lima hari ke depan. Kita akan mendapatkan surat suara, hari berikutnya kita akan distribusikan kotak. Jadi dengan asumsi bahwa kalau misalnya formulir dan surat suara sudah sampai duluan di PPK, maka kemudian mereka dapat melakukan pengecekan ulang khawatirnya kemudian ada surat suara atau formulir yang masih tertukar. Ogi Ahmad Fauzi mengimbuhkan untuk surat suara yang rusak akan segera diganti beriringan dengan pendistribusian. Diki Guntara, Bandung TV